Tiba-tiba aku menari ronggeng saat memakai selendang merah yang aku temukan di hutan. Aneh, terasa aneh. Seperti... Seperti ada yang masuk ke dalam jiwaku. Ada yang beda dari Larsati setelah memakai selendang merah itu. Aku yakin itu bukan dia. Setelah tujuh tahun lamanya, kami kembali ke desa Mangun Sari untuk menghadiri penghargaan atas cerih payah kita membangun kincir angin. Tapi ternyata, kita mendapatkan sebuah petaka. Petaka yang sepertinya datang dari kejadian tujuh tahun yang lalu, tidak pernah terlupakan bagiku. Tujuh tahun yang lalu aku bangun dari tidurku, dengan keadaan bersimbah darat di baju. Kejadian yang mengubah hidup kami semua. Ah, sialan. Apes banget kita hari itu. Darah di mana-mana. Awalnya, gue udah gak mau mikir soal kejadian tujuh tahun yang lalu. Gak mau mikir yang aneh-aneh waktu datang kembali ke desa Mangun Sari. Tapi, teror demi teror terus mendatangi kamu. Dan selalu ada sesuatu. Setelah semua yang kalian lakukan padaku, kalian mau melupakan kejadian itu? Aku akan mengincar orang yang tega melakukan semua ini kepadaku, dan akan membalaskan dendamku. Ada yang merasuki jiwaku. Seakan ini menjadi tanda bahwa hari pembalasan itu telah tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya dalam film Ronggeng Kematian di Bioskop. Terima kasih telah menonton!